Hotel ini merupakan hotel bintang 3 berlantai 8 yang memiliki 80 kamar. Dan pasca gempa dasyat Jumat lalu, inilah yang tersisa dari Hotel Roarwa. Dari 90% kamarnya terisi oleh tamu. Pihak hotel juga sudah melakukan pendataan jumlah tamu dan pegawainya. Namun, baru 30% tamu dan pegawainya yang terdata selamat. Dari Palu, Sulawesi, Tengah. Hotel kini menjadi salah satu bangunan di kota Palu yang rusak parah akibat gempa. Pihak hotel telah melakukan pendataan sejumlah tamu dan pegawai. Sementara, baru 30% tamu yang terdata selamat. Sisanya diduga masih terjebak di reruntuhan hotel berlantai 8 ini. Saat gempa menghancurkan hotel ini, 76 dari 80 kamar telah terisi takut. Saat ini, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Karena diduga, banyak tamu hotel yang terjebak di reruntuhan masih dalam kondisi. Dalam hari pertama, pada hari pertama kemarin, proses evakuasi memang lebih dioptimalkan ataupun lebih mengandalkan bantuan dari swadaya masyarakat di sekitar. Karena tim dari Basarnas baru memasuki area reruntuhan pada hari ini. Sehingga pada hari kemarin, masih melakukan ataupun membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar di lokasi reruntuhan hotel Roa Roa ini. Namun pada hari ini, tim Basarnas juga masih tetap dibantu oleh masyarakat serta mungkin beberapa kerabat korban yang mencari sanak keluarganya ataupun kerabatnya dalam reruntuhan tersebut hingga hari ini, Renra. Baik, para perastian, menghabar langsung dari hotel Roa Roa, nanti kami akan kembali kepada Anda jika memang ada informasi terbaru dalam proses evakuasi yang masih berlangsung di hotel Roa Roa. Dan memisah hingga siang hari ini, memang sudah ada dua korban jiwa yang meninggal dunia ditemukan di hotel Roa Roa ini. Lalu juga ada enam kamar... Kita dengan kali di payungnya dan itu yang menjadi salah satu kunci bahwa jenazah itu ada setelah perangki kewahan. Tabat tuatuk para layang yang meninggal akibat gempa dan tsunami di Bali menangis saat melihat jenazah ditemukan dari pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara. Jenazah Petra Nathaniel Mandagi dan Glenn Monoluto dipulangkan ke Manado pada selatan pagi. Mereka sangat terpukul dengan kematian atat para layang yang ditemukan meninggal ketimbun reruntuhan bangunan hotel Roa Roa. Saat itu, keduanya tengah mengikuti para deterjun cross country di Festival Palu Nomoni 2018. Selain membawa jenazah dua atuk para layang, Hercules milik TNI juga membawa 170 pengungsi asal Palu. Tadi telah datang satu buah Hercules C-130 membawa pengungsi berjumlah 179 orang dan dua orang jenazah atau para layang asal Palu yaitu Almarhum Glenn Monoluto dan Almarhum Petra Mandagi. Rencananya, jenazah Glenn akan dimakamkan hari Rabu di desa Laila Minahasa, sedangkan jenazah Petra akan dimakamkan di desa Kalasei, Minahasa. Dari Manado Suawesi Utara, Marwan Dias Aswan, Kipiwadu Mabankai. Jangan lupa, 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 J